Intro Kalau misalnya menurut aku personal branding secara simple nya itu kayak lebih ke perspektif orang lain sih. Sudah pandang orang lain mengenai kita. Jadi kalau misalnya orang lain itu biasanya kalau sebutan zaman sekarang itu gibah kali ya. Dengan adanya gibah itu sebenarnya kita sudah membangun personal branding kita. Nah apa yang membuat kita itu dipandang oleh orang lain merupakan personal branding kita. Jadi itu tuh berasal dalam diri kita sendiri. Berbedanya apa dengan personal branding dengan personal promotion? Berbedanya adalah kalau misalnya personal promotion itu adalah sesuatu yang kita promosikan gitu. Mengenai diri kita sendiri melalui pengakuan diri kita sendiri. Sedangkan kalau misalnya personal branding itu merupakan sesuatu yang berasal ataupun yang dibentuk dari kompetensi kita, reputasi kita, pencapaian kita atau prestasi kita gitu. Dan itu berarti tidak bisa dibuat-buat. Itu adalah sesuatu yang biasa kita lakukan, rutinitas kita, yang kita lakukan secara konsisten. Apa yang penting di dalam dunia profesional itu dikarenakan, contohnya gini mbak. Kalau misalnya kita baru lulus kuliah ya, baru lulus sekolah. Biasanya kan kita akan menaruh CV ya kan. Dan CV itu biasanya kita mencantumkan social media kita seperti LinkedIn, Instagram gitu ya. Dan tidak jarang memang seorang HR itu akan melihat social media kita, apalagi LinkedIn ya kan. Nah, di sana itu sebenarnya kita sudah membangun diri kita, membangun citra kita, membangun personal branding kita di dalam sana. Dan apa impact-nya? Impact-nya adalah kita dilihat secara tidak langsung. Makanya kalau sekarang mungkin HR sudah tidak harus interview secara langsung gitu. Datang ke kantor, sudah bisa online gitu ya. Kalau di GSI kan sekarang juga sudah online semua gitu. Dan itu yang membuat personal branding itu menjadi penting di dalam dunia profesional. Nah, ditambah lagi kalau misalnya dalam dunia udah kerja kayak gini, misal kita pengen jadi manager nih 5 tahun ke depan. Dari sekarang tuh kita udah bisa nih membuat personal branding kita sendiri. Jadi gimana sih cara-cara kita, gimana cara kita menjadi seorang manager, apa sikap kita, pola pikir kita harus seperti apa itu sudah bisa dibangun dari sekarang. Akhirnya nanti ada posisi tersebut yang buka, posisi manager itu buka, nanti kita bisa menjadi opportunity juga buat kita. Ada kesempatan buat kita, oh kenapa enggak Mbak Andin aja. Mbak Andin kan dari 5 tahun lalu udah pengen jadi manager dan dia sudah bisa membuktikan itu. Reputasinya udah bagus, dia punya kompetensi dan juga ya dia punya prestasi gitu. Jadi personal branding itu sangat penting di dalam dunia profesional. Apa sih yang harus dimulai ketika kita pengen ataupun mau membangun personal branding kita? Yang pasti itu adalah mengenali diri kita sendiri dulu. Dengan kita mengenali diri kita sendiri, kita mengetahui, oh ya passion kita tuh apa sih? Nah lanjut lagi pertanyaannya ya. Itu adalah passion itu apa? Passion itu adalah sesuatu yang kita sukai dan juga kita bisa. Desire-nya apa? Benar, ya. Jadi kalau misalnya sesuatu yang kita suka tapi kita enggak bisa, kan kita enggak bisa menjalankan itu gitu kan. Dan balik lagi, kalau misalnya kita suka tapi kita, sorry kalau misalnya kita suka tapi kita enggak bisa kan ya sama aja gitu kan. Jadi harus ada passion itu dulu. Dan pertanyaannya kalau misalnya kita belum bisa menentukan passion. Jadi selanjutnya adalah, kita coba kenali diri sendiri dengan bertanya pada diri sendiri. Kira-kira apa sih kekurangan kita? Apa kelebihan kita? Lalu kita lihat juga opportunity yang ada. Contohnya apa misalnya ya? Apa sih yang membedakan kita dengan orang-orang lain? Contohnya misalnya kalau aku ambil simpelnya itu Denny Sumargo misalnya ya kan. Dia adalah seorang pemain basket. Tapi apa sih yang membedakan Denny Sumargo dengan pemain basket lainnya? Yaitu adalah misalnya dia suka nge-vlog, dia punya kompetensi lain gitu. Yang dia bangun, dia branding diri sendiri dengan cara dia misalnya mengkritik dunia basket, dia nge-vlog tadi gitu kan. Jadi dia memiliki pembeda dengan yang lainnya. Jadi langkah awal itu pastinya mengenali diri sendiri, mengetahui kelebihan kekurangannya, lalu melihat opportunity yang ada, lalu konsepnya. Mungkin ada case juga orang yang sama sekali tuh gak tau gitu passionnya ngapain. Aduh kayaknya saya tau nya cuma sekolah, pulang, juga ada sosialisasi dan lain-lain mereka gak tau gitu. Tapi mungkin hal yang bisa diambil pada saat kita lagi mencari-cari passion kita adalah coba lihat dulu sih kebanyakan kegiatan. Kita tuh gak kanya sih. Kita banyak memberikan solusi apa sih. Sekitar kita gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau misalkan masih belum menemu juga nih, dari saat kita menggali, gitu ya. Yang kedua mungkin kita bisa lihat dari teman-teman, terabat atau keluarga gitu. Kita bisa tanya, sebenarnya passion ku tuh apa ya? Bisa dilihat gak sih? Maksudnya kadang kan kita gak bisa ngambil dari plan ofi kita kan. Mungkin orang lain bisa melihat plan ofi kita gitu. Kadang kita suka ketutuk sama insecure kita sendiri gak sih? Bener. Ya kadang kita suka ngerasa bahwa, kayak ah gak jago nyanyi, ah gak bisa, takut gitu. Tapi ternyata kata orang, enggak, enggak. Suara lu bagus. Suara lu bagus, menjual gitu. Ya bener. Lu punya tes, lu punya tes suara yang oke kok. Lu punya apa namanya? Keunikan. Keunikan sendiri gitu. Nah itu juga perlu untuk tanya-tanya juga sih. Ke kerabat, keluarga, ataupun. Keunikan itu tuh biasanya justru datang dari hal-hal yang tidak terduga gitu. Misalnya ya, kita mau dengerin cerita-cerita horror, mau dengerin cerita-cerita kriminal gitu. Kalian tau gak Nadia Omara? Tau gak? Pernah, pernah, pernah. Jadi kalau dulu misalnya Nadia Omara itu mungkin menceritakan sesuatu hal yang random ya. Semua hal diceritain di Youtubenya dia. Cuman perjalanan waktu dia mulai mengetahui, oh kompetensi aku, auto-opun audience aku tuh lebih seneng kalau misalnya aku menceritakan tentang kisah-kisah kriminal, kisah-kisah horror gitu. Akhirnya itu membangun branding dia sendiri. Membangun brand dia. Akhirnya sekarang kalau misalnya kita mencari kisah-kisah horror, pengen denger gitu kan. Kadang-kadang kita suka gitu ya. Akhirnya kita nyarinya siapa, Diana Di Omara, contohnya kayak gitu. Jadi hal-hal tidak terduga pun bisa terjadi gitu loh. Jadi menurut aku jangan coba untuk sempurna dulu gitu. Jadi intinya adalah coba dulu. Jadi kalau mau menggali sesuatu tuh, yang penting kita udah tau dulu passion kita tadi apa. Misalnya tadi passion kita adalah komunisasi. Contohnya gitu kan. Kita bisa storytelling nih. Kita bisa menjual storytelling kita. Kita coba dengan berbagai kisah, nanti di ujungnya tuh pasti kita akan menemukan, oh kita tuh lahopnya tuh sama yang mana sih. Kita harus bisa menjual diri kita sendiri. Membranding diri kita sendiri. Jadi balik lagi kalau misalnya kita bilang, apa sih yang membedakan kita dengan orang lain? Kompetensi kita. Gimana cara kita membangun reputasi kita melalui kompetensi kita tadi. Kita harus mencari pembedanya antara kita dengan dia. Jadi sebenarnya sama. Misalnya dua perusahaan nih. Misalnya kita kan kalau misalnya mau cari vendor, pasti kan kita membanding-bandingkan ya mbak. Nah dari situ tuh sebenarnya kita sudah seperti customer gitu kan. Sebagai seorang customer pastinya kita akan mencari perusahaan yang lebih baik gitu kan. Dibandingkan dengan yang lainnya. Nah sama seperti ini. Kita bisa menunjukkan, menampilkan dan juga membuktikan bahwa diri kita tuh sebenarnya memiliki kompetensi yang lain loh. Kita bisa menjual diri kita dengan cara yang lain. Mungkin dari kantor mungkin hal yang sama nih yang kita jual kan pasti gitu ya. Tapi gimana sih cara kita untuk menjual ini berbeda dengan teman kita gitu. Harus pintar menyaring sih filtering sih. Karena balik lagi kita sudah tahu nih. Karena gini kalau misalkan kita lagi personal branding. Balik lagi kalau kondensinya nggak kuat. Kalau misalkan ada angin. Misalkan angin-angin apa gitu. Angin yang agak kenceng dikit gitu ya. Apa sih rubuh gitu. Dengan anggap aja itu sebagai kritik gitu loh. Rubuh gitu. Tapi kalau misalkan fondasi kita udah kuat. Ketika ada kritik. Mau hujan. Badai. Topan. Itu tidak akan runtuh gitu loh. Jadi ya itu sih fondasinya dulu sih untuk personal branding. Dan ditambah lagi dengan agak fondasi itu ya kita tadi ya menyaring tadi. Jadi jangan ditelen bulat-bulat apapun itu. Dan kalau bisa tuh kita tuh mencerna kritik. Itu tuh saat kita tuh lagi fit gitu loh. Lagi seneng, lagi happy gitu. Karena kalau kita lagi sedih, lagi bawaannya marah. Terus kita baca semuanya itu. Kita telen bulat-bulat itu. Akhirnya yang itu membuat kita tuh stop untuk berkarya gitu. Sebaiknya kita tuh mencerna kritik itu saat kita tuh lagi baik-baik aja. Kita cerna. Lalu akhirnya menjadi motivasi. Sebelum kita memulai konten itu. Kita juga udah harus tahu gitu. Di platform itu gitu. Kita harus tahu sebenarnya audiens kita tuh siapa gitu. Kita harus tahu bahasa mereka seperti apa. Jadi balik lagi. Pertama mungkin kita bisa menyesuaikan dari bahasanya mereka gitu loh. Bahasa gaunya lah ya. Misalkan aku sama Mbak Sindi pasti kan punya ada cara komunikasi yang berbeda gitu. Dengan Ruth juga pasti ada komunikasi yang berbeda gitu kan. Nah sama itu berhak juga untuk di X atau Twitter. Pasti punya gaya bicara dan mungkin pembahasan yang berbeda-beda gitu loh. Dan mungkin aku nggak bisa kasih banyak-banyak. Karena kan aku nggak tahu nih Bapak Ilma ini sebenarnya fokusnya di bidang apa gitu ya. Jadi mungkin bisa kasih tipsnya mulai dari bahasa komunikasinya dulu sih. Kemudian yang kedua harus tahu juga saat ini perkembangan di X atau Twitter ini itu perkembangannya seperti apa gitu loh. Yang lagi keren saat ini. Kemudian coba dikombine nih dengan atau dengan materi yang sebenarnya Pak Tirilman ini mau. Seperti itu. Kalau misalkan terkait ada kesibukan, iya sih itu juga saya tidak bisa denial juga. Memang kalau misalkan sibuk kita nggak punya waktu gitu kan. Tapi mungkin bisa dibuatkan satu jadwal mungkin satu hari untuk membuang konten untuk misalkan untuk satu bulan gitu ya. Kemudian dipersiapkan bisa juga kita pakai aplikasi-aplikasi yang kalau misalkan mau di-upload gitu ya. Tinggal dijadwalin aja nanti otomatis langsung di-upload seperti itu sih menangani. Terima kasih telah menonton!